Lift kit termurah dan rekomen banget buat kalian yang punya Jeep JL, belum di lift kit, wajib tonton video ini sampai habis. Harganya bikin pusing kepala. Let's go! Anyway I'm mad, turn the city up, 3, 2, 1, I don't like to brag, but I'm brilliant, it's a new day, days been new, been the decades since I made it out of rent too, we some owners, baby, we don't have no rent too, my trick, but my wife, you like to trick too, May Christmas, hey Saint Nick, what we want to get, we on weightless. Oke Halo Sama Pioneer, back lagi bersama aku Alvin dan selamat tahun baru pastinya ini video pertama Youtube kita yang modifikasi mobil Jeep JL. Buat kalian nih yang baru pertama kali punya mobil Jeep JL atau kalian udah punya mobil Jeep JL lama tapi masih cepet, masih standar, nih kalau mau lift kit bisa dicontoh. Yaudah, di belakang aku nih udah ada Jeep JL tahun 2020, dimana kamera depan belum ada, masih ada footlock aja di tengah, jadi bisa kunci. Dan nih kalian bisa lihat sendiri tampilannya seperti apa sekarang pastinya udah keren banget kan. Kalau dibawa ke mall nggak mau lo maluin, kalau dibawa ke kondangan nggak mau lo maluin, kalau dibawa ke rumah calon mertua, kagak mau lo maluin, pasti ngikut semua, nih. Ini di depan, kita udah install, ini namanya bumper AEV, tipenya tuh yang EX, Expedition. Keren banget kan, dia pake High Flare. Jadi ini tipenya, untuk yang EX itu ada dua guys, ada yang kayak gini, panjang, dan ada yang ujungnya tuh naik ke atas. Nah, kalau kalian bertanya-tanya nih, kenapa dia nggak pake yang tipenya naik ke atas? Jawabannya adalah, di Indonesia, mobil Jeep JL itu semua pake fender yang lebih rendah. Beda sama yang di Amerika, mereka udah pake High Top Fender. Jadi atasnya bisa naik sedikit. Nah ini berhubung, yaudahlah, fender Indonesia begini nih modelnya. Jadi kita pake yang LED. Dan nih, udah ada logo AEV-nya guys, di bagian tengah. Nah, dan ini ada tambahan, pastinya dong, biar looks-nya lebih AEV banget, nih. Karena dia pengen di konsep AEV. Mantep ya. Ini udah ada lampu KC 2, ini Slim Light, tipenya tuh yang 6 inch. Ini yang cover-nya, kalian bisa buka. Dan cover, untuk KC sendiri, dia ada beberapa macem. Untuk yang saat ini, kita pake yang warna hitam, dibalut sama stiker KC. Slim Light 6 ini, emang cocok banget, ya. Kalau buat kalian kombinasiin ke mobil JL, di bagian bumper. Dan ini ada Wins Warren 8 Plasma, untuk mobil sekelas JL 8 VR Evo ini, udah cukup capable banget, buat narik diri sendiri. Lalu perinjalan sedikitnya lagi, ini ada pelindung lampu dari Rugged Reads, guys. Emang ya, lampu tuh, kalau misalkan ada kayak bilet-biletnya, ada kayak pelindung cover-nya, itu tuh ngebikin aksen mata dari si mobil ini, lebih hidup. Ataupun kayak, wah ini mobil, mahal banget, nih. Terus, di bagian pilar, ya, guys. Ada lampu dari Baha Design, ini tipenya yang SAE. Mantep, ya. Biasanya kan dia tipenya tuh Squadron. Ini Squadron juga, tapi yang SAE, guys. Jadi Squadron tuh udah banyak. Ada Squadron Sport. Ada Squadron yang Pro. Ada yang SAE kayak gini. Terus ada apa lagi? Ayo. Nah, ini lensanya kita pake yang Amber. Karena orangnya, dia bilang, Bro, saya kan di depan udah lampu putih. Saya pengen biar bisa tembus ke hujan ataupun kabut. Karena Indonesia akhir-akhir ini lagi bangenyak banget, nih. Deras-derasnya hujan. Apalagi di jalan tol hujan yang tiba-tiba turun. Dan bener-bener gelap banget. Kalau kalian tembak lampu kuning kayak gini, udah patent banget, guys. Dia bakalan Spot ke titik 25 meter. Itu udah titik mantepnya. Dan dia bisa ngebias. Kalau misalkan rambu-rambu di atas tuh kan warna hijau. Kalau kalian pake lampu kayak gini ataupun lain itu, dia bakalan ngebias ke atas, jadi arah penunjuknya itu kelihatan. Jadi lampu tambahan kayak gini perlu banget. Apalagi di musim penghujan kayak gini. Terus, yang tadi aku bahas di depan video. Bro, kata lu murah. Murah apa nih murah? Lift kit. Guys, ini lift kit paling murah dan worth it buat kalian beli. Rekomendasi dari aku, nih Alvin, ini lift kit JL cuma 27 juta aja. Untuk di bulan sekarang nih. Januari 2024. Kalau kalian nonton video ini setelah Januari, ya harganya ada naik, cuma nggak banyak pastinya. Jadi, ini dia yang udah dapet kit 2,5 inch, dapet pair, dapet ganjelan juga, dapet link stabil, dan udah dapet 4 shock. Gile! Biasanya kan kalau lift kit itu standarnya, kita harus habisin budget sekitar 50 sampai 60. pasti dong kitnya aja anggap lah 20-an. Shocknya 30-50. Itu pake yang middle range. Kalau kalian mau pake yang advance, gitu yang versi lemayannya, reservoir tabung 2, nah itu lumayan kan harganya. Nah, ini tuh cuma 27 juta aja. Murah banget. Dan, nih, paling kerennya lagi. 2,5 JL itu bisa pake ban 37. 27. Uh, mantep ya? Ini pake 37 guys. Liat, ini profil bannya. Dia gede banget. Karena, dia dikombinasi sama metode yang udah bitlock kayak gini nih. Dia mesin, warnanya silver. Ini bitlock, bukan cuma tempelan doang. mantep. Jadi, buat kalian yang pengen punya ban velak kayak gini, tampilan ET-nya keluar juga, udah minus pastinya dari fender. Iya kan? Ini minus 38. Asik banget kan? Jadi, gak usah nambah spacer lagi. Ban velaknya udah keluar. Bentuknya, emang kayak sedikit ngedonat. Cuman, ini masih enak banget buat kita lihat guys. Ini aksennya karena, si BFG-nya ini, warnanya putih, list-nya. Dan, daleman velaknya itu, warnanya silver. Jadi, 2 tons. Itu paling nyaman banget. Paling enak buat di mata. Gak keliatan norak, pastinya. Dan, lebih elegan tampilannya. Wah, asik deh. Udah tinggi. Liat. Ini hampir sebahu saya. Tinggi saya cuma 169-an. Ini mobil kayak gini, udah tinggi banget. Liat, ban-nya aja hampir sepinggang saya. Ini asik sih. Dia dipake buat harian aja. Kombinasinya, makanya pakenya AT. Karena, Altire ini di Indonesia, favorit banget. Yang pertama, di jalanan gak berisik. Adem. Yang kedua, gak cepet selip. Dan pastinya, lebih awet. Kalian pake di jalan tol. Dan pastinya, anak istri kalau duduk di belakang, gak bakal pusing. Karena dia gak limbung, guys. Oke, ngomong-ngomong soal limbung. Nih, ini pasti banyak banget kejadian di mobil JL yang baru beli atau kalian baru beli second ataupun baru gitu ya. Shockseer-nya belum diganti. Itu yang bikin mobil kalian tuh berasa limbung, guys. Kenapa? Karena biasa ban mereka udah gede. Tapi shockseer masih standar. Otomatis buat di steering tuh, ke kiri, ke kanan sedikit. Ya, bukan masalah buat sporing balancing ya. Kalau kalian udah lakuin itu, tapi masih feelingnya, itu masih kayak, kayak, gila mobil gue ngayun banget deh. Mobil gue sendiri ngenak banget. cobain deh. Lift kit pake yang ini. Terus shockseer-nya, ini pake icon centerline. Jadi, emang dia satu ini ya. Satu brand juga. Ini pake icon centerline yang adjustable. Dia ada 8 pilihan klik. Dari soft ke hard. Itu bisa di-stale. Biasanya teman-teman tuh stale ke bagian middle aja. Jadi, ke stale nomor 4. Yang di mana, nanti tinggal di-stale lagi tuh. Karena karakter orang tuh beda-beda, guys. Nanti di belakang lagi, kalau kalian lihat, di sini udah di-install juga, track bar dari Teraflake yang udah di-adjustable. Bro, kenapa dipake track bar, bro? Yang pertama, jawabannya adalah, kalau kalian sudah lift kit, otomatis sudut-sudut kasar itu banyak yang berubah, guys. Sudut-sudut semua berubah, dan track bar tuh, wajib banget kalau 2,5 inch itu, kita sarankan, kah? Sekarang, buat tahun ini nih, kita saranin buat yang lift kit 2,5, wajib ganti track bar depan. Biar kenapa? Biar mobil nggak miring, walaupun jalannya lurus, tapi buntutnya miring. Kita lihat ke samping nih. Di bagian samping, mobil kan udah tinggi. Dia pengen tampilannya yang lebih soft lah. Nggak terlalu aneh-aneh kan. Ini pake pijakan kaki factory series dari Mopar. Mopar ngeluarin juga, guys. Jadi selain rock side gitu ya, di bagian samping, rock armor lah bilangnya. Lihat, dia gelak kan cuma gitu doang tuh, cuma segaris. Nah, ini karena udah tinggi, dia butuh pijakan ke atas, ya walaupun ini emang agak tinggi banget dari sudutnya. Tinggi kan? Kalau aku sih, rekomendasiin sebenarnya pake yang elektrik aja. Karena ground clearance-nya pasti lebih rundah. Lebih segini pasti nih. Pasti udah lebih turun. Jadi buat anak-anak, buat istri yang lagi pake gaun mau ke pesta, itu jauh lebih nyaman buat naik ke atasnya, guys. Kayak gitu ya. Ini saram pribadi aku aja nih. In my opinion nih. Karena setiap orang bener beda-beda untuk selera modifikasi, untuk kebutuhan juga. Siapa tau dia butuhnya cuma buat diri sendiri, nggak sama istri sama keluarga. Kalau keluarga pasti pake Alphard atau pake Fortuner. Beda-beda kan? Nah, bisa pake saya step elektrik. Kalau di Pioner tuh ready, kita ada Rockside Engineering, ada MP Research, ada T-Max juga. Itu yang bisa kalian install. 2 pintu, 4 pintu, ready. Nah, kalau kalian lihat di bagian samping sini, itu ada yang namanya Door Step. Jadi Door Step Atlas ini, fungsinya adalah seperti ini. Aku akan langsung contohin. Nah, bisa naik ke atas. Nyuci guys. Nah, pastinya buat kalian yang suka dengan nothing time, yaitu kalian menikmati waktu sendiri nih. Buat ngebersihin mobil, sekedar ngelap-ngelap aja gitu di atas kan. Nikmatin waktu gitu lah. Itu wajib banget install ini. Atau kalian punya sopir, biar atasnya tetap bersih, bisa install ini juga. Harganya murah, cuma 2 jutaan aja. Dari Smitty Wheel, ori america. Yaudah, kalau bagian samping udah, kita intip ke bagian belakang. Let's go guys. Oke, sahabat pionir, ini bagian belakang ya. Langsung fokus ke tengah dong pastinya. Ini ada velg, metode yang tanpa pakai ring beat lock. Jadi kalau kalian mau pakai, kayak depan. Kalau kalian nggak mau pakai, tampilannya kayak gini. Ring 17 juga. Dan, nih, ini pasti pakai 25575 ring 17. Terus, hmm, kalian pasti bertanya-tanya nih. Kenapa ini masih plastik, mas? Jawabannya adalah, dia mau indent. Jadi, dia mau indent AEV, bumper belakang, dan juga tear carry-nya, yang modelnya, emang mirip kayak yang JK punya. Cuman ya, bracket-bracketnya aja yang berbeda. Gitu guys. Ada tabung airnya juga, nanti water tank di sini. Pokoknya asik banget deh. Dan, nggak bakal ngehilangin si kamera belakang di sini guys. Masih tetap berfungsi, pastinya. Walaupun, udah ada tear carry dari AEV. Pakai relocation bracket kameranya aja. Itu kan ada paketannya sendiri. Perlindung lampu lagi. Ini, apalagi teman-teman Jakarta. Banyak banget pemotor yang, suka mepet-mepet sama mobil nih. Walaupun mobilnya udah gede banget kan. Tapi, pemotor Jakarta tidak takut. Ini aman, pastinya. Jadi, mobil kalian tuh bakalan terlindungi, untuk telem-nya, ataupun stop lamp belakangnya. Karena udah pake raget reach, elite guard. Besi juga. Jadi, paten lah. Nggak bakal keseng-esenggol sama stang motor. Oke, jadi kayak gitu aja. Tampil yang belakangnya, depannya udah. Coba, kita ngobrol-ngobrol lagi di depan. Let's go. Oke, Sofionier, buat kalian pasti nanya-nanya nih ya. Berapa total modifikasi mobil ini? Jawabannya, cuma 100 jutaan aja. Kok bisa? Karena, ada di video awal. Jawabannya. Dari, lift kit. Yang dimana budget lift kit-nya ini, kita ambil. Karena lift kit-nya ini, cuma 27 juta. Kita ambil, kita alihkan ke bagian yang lain. Contoh, kayak ban vela, lampu-lampu. Jadi, dapet 2 set nih. Mantep kan? Terus, karena dia pasang, di bulan Januari, kita ada promo khusus, yaitu, free jasa pasang. Dimana di tempat lain tuh, di charge, 5 sampai dengan 10 juta. Wih, lumayan kan? Hemat banget. Dan, buat kalian, yang pengen lihat katalog kita, ada di Instagram, di, atpionierjip, atau di, atpionierautogarage. Terus, marketplace kita juga, update loh guys. Ada di Tokopedia, di Bli, Bukalapak, Shopee, itu semua kita harga, dan juga bareng-barengnya update. Tinggal ketik aja, Pionier Jeep. Udah ketemu semua, cek etalasnya masing-masing, disitu udah tersedia, barang-barang, buat modifikasi mobil Jeep, JK, YL, GT, dan ada 4x4nya, New Jimny JB74. Sahabat Pionier, jika kalian suka video kayak gini, langsung aja dong, di like, komen, dan juga di subscribe channel Pionier Jeep, dan, kalian juga bisa share loh, ke teman-teman kalian, biar kalian dan juga teman-temannya, tau ada tempat modifikasi, paling lengkap, dan juga paling rapi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Yaudah! Sampai jumpa di video berikutnya, dan Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya,